Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Satwa Media Kembali lagi di program Gerebak Farm Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan suci Ramadan Semoga Sobat Satwa Media yang menjalankan ibadah puasa Selalu diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan Untuk Gerebak Farm episode kali ini Tim Polter Indonesia akan mengunjungi peternak inspiratif yang ada di kota Sukoharjo Yuk kita temui beliau dan mencari tahu cerita menarik dari beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan saya Ian Yuliana dari Majalah Poltri Indonesia Pak Oh iya siap Kami ada konten Gerebak Farm ini Pak Dan tertarik untuk mengunjungi Farm Bapak nih Sebelumnya selamat menaikan ibadah puasa Pak Bagaimana puasanya Pak? Amin amin ya lancar Alhamdulillah Kalau boleh dijelaskan awal mula budaya empat telur ini ceritanya seperti apa Pak? Oh gitu ya oke Ini awal 2001 Januari kan awal kopik ya Awal kopik saya sebetulnya di bidang alat-alat pertanian Saya itu di bidang alat-alat pertanian Kemudian kita kirim seluruh Indonesia Kebetulan pas kopik sampai 3 tahun ini Tidak ada pekerjaan dari Dinasya Kementerian Kita ketemu temen kebetulan peternak Kita belajar sama temen Itu Pak Jaka Tetangga lah Tetangga kita belajar Lalu pertama kita pakai pakannya itu hanya dari temen Tapi ngaduk sendiri bukan dari pabrikan Kebetulan dikenalkan sama Pokpan Semarang Jadi kita sampai selama ini langsung lengganan Lengganan sama Pokpan Kebetulan Pokpan itu memang pakannya memang nomor satu Jadi mungkin temen-temen peternak semua sudah mengandalkan Pokpan ya Jadi Pokpan itu bisa dipercaya Jika nomor satu Jadi semua banyak yang Kalau peternak itu banyak yang Pokpan pakannya Jadi memang awalnya ya Belajar juga sama temen Kurang lebih Ayam ini kurang lebih sekitar 10 ribuan Populasi 10 ribu ya pak ya 10 ribu Jadi awalnya kan gitu Jadi pas Tidak ada kerjaan Ini hanya untuk peluang aja Awalnya coba-coba Tapi bagaimana sekarang pak? Ya Semarang lumayan lah Bisa muter Mungkin dana-nya buat Bisa muter gitu aja Daripada modal berhenti Kita mengalihkan ke Pernak Dulu pernah 2001 Harga telur itu hanya 15 sama 16 ribu 2001 lho itu pernah Kebetulan sini Ini pas kita pakai Pakan Kukpan Kebetulan puncak 95% Jadi kita tidak nombok Istilahnya kan Kita bisa bertelur 95% itu Kita tidak nombok Pas 2001 itu Kalau sekarang itu kalau telur harga 27 setengah ya masih ada keuntungan Nah tadi bapak juga menjelaskan terkait dengan pakan menggunakan CP Dan sudah percaya dengan kualitasnya CP pak Kalau boleh tahu pak Kalau untuk bibit Menggunakan apa pak ini disini? Kalau bibitnya pakai Helen Burmec dari Pukpan juga Jadi saya ngambil ada yang besar ya Nanti kita ambil 13 minggu Jadi sudah pulet ya pak? Ya pulet Pulet itu 13 minggu baru kita masukkan Jadi kalau Kalau semua banyak temen itu enaknya informasinya cepat mbak Bisa bekerja sama juga ya pak? Ya kita kerja sama mungkin dari pakan Pukpan Sudah ada yang kerja sama Dari pulet sudah kerja sama Dari ubat-ubatan kita ambilnya dari S.A.S Baik pak kalau sejauh ini penggunaan Helen Burmec yang bapak rasakan Apa saja pak ini pak? Keunggulan dari Helen Burmec ini? Kalau Helen Burmec itu puncaknya agak tinggi mbak Jadi agak tinggi Kalau mungkin puncak 95 biasanya 3 bulan Mungkin kalau pakai Helen Burmec itu bisa 6 bulan 7 bulan bisa Bisa anteng gitu mbak Panjang ya pak? Ya bisa panjang Helen ini bisa panjang Jadi untuk kualitas bertelurnya itu sampai puncak itu bisa panjang Kanibalnya rendah Jadi kalau Helen Burmec itu kita telurnya bisa soklat sekali Jadi untuk pemasaran di lapangan banyak yang senang mbak Pak saya melihat sesuatu hal yang unik nih disini pak hoppernya Kalau boleh tahu itu siapa yang buat pak? Oh itu gini Itu alat untuk makan Makan ayam Itu jenis hopper itu Didorong Didorong Biar makannya merata Biar tenaganya juga efisien Itu yang buat anak saya Anak saya kebutuhan kan bengkei juga Jadi membantu alat itu biar mempermudah untuk makannya Wah dibuat sama sang putra nih ya kaya untuk dipahamnya ya pak Iya Itu untuk membantu Membantu di kandang sini mungkin Ya alatnya seperti itu Biar makannya merata Biar simple kerjanya gitu Pak tertarik juga untuk tahu tantangannya saat ini yang dihadapi oleh bapak Untuk budidaya ayam petelur ini tantangannya apa saja pak? Oh iya Gini mbak Di daerah Solus ini kan udaranya kan panas mbak Panasnya tinggi Sampai 3 3 3 sampai 3 4 Ya jadi untuk ayam petelur itu Petelurnya itu gak bisa maksimal mbak Berarti ini tantangannya karena cuaca Kalau siang hari panasnya cukup tinggi apa ya 33 sampai 34 Produksi telurnya kurang maksimal Gerbek Farm ini juga kita bersama dengan tim Sipi juga Kita coba diskusikan apa yang bisa dilakukan mencari solusi Untuk permasalahan mengenai pemaksimalan produksi disini gitu pak Baik pak kita sudah dengan pak Suryadi nih pak Dari Sipi yang memang mendampingi bapak juga monitor kandangnya ya pak ya Pak Suryadi tadi bapak cerita Salah satu permasalahan ataupun tantangan saat ini adalah Bobot telur yang kurang maksimal nih pak Kira-kira dari pak Suryadi sendiri ada saran ataupun solusi untuk supaya produksinya maksimal ini pak Salah satu cara menaikkan berat telur adalah dengan cara menaikkan konsumsi pakan Karena disini suhunya siang hari cukup tinggi 33 sampai 34 derajat sensius Sehingga konsumsi pakan tidak bisa maksimal Untuk menaikkan berat telur kita itu harus menaikkan fit intiknya dulu Dengan cara menambah lampu atau intensitas cahaya Sehingga dengan menambah intensitas cahaya nanti diarahkan fit intiknya bisa naik pak Dengan menaikkan fit intik nanti berat telurnya juga akan naik Sehingga performen bisa naik menambah profit dari passive party Untuk menambah intensitas cahaya kebetulan ini dari tim carang pepan ada program beda kandang Sehingga bisa membantu peternak untuk men-support dengan cahaya ini Kita akan merubah cahaya yang sudah ada Ini sudah ada lampunya Nanti kita tambah untuk buatnya supaya intensitas cahayanya lebih terang lagi Nanti penambahan lampunya pak Di malam hari itu jam 18 sampai jam 20 Terus di malam hari jam 12 sampai jam 1 Di pagi hari nanti menambah lagi jam 4 sampai jam 6 pagi Untuk menambah lampunya Kita jalankan, kita nanti kita pantau bersama-sama pak Baik, berarti ini ada penambahan intensitas cahaya ya pak ya Dengan pencahan yang sudah diaplikasikan oleh bapak Ditambahkan laksnya ya pak ya Untuk memaksimalkan konsumsi pakan di malam hari pak Iya betul, dengan menaikkan fit intiknya Nanti kita bisa menaikkan berat telurnya Terima kasih atas saran-sarannya Di peteraan kami bisa dibina Dikasih solusi untuk ayamnya Biar tambah bagus Biar bertelurnya, biar bertambah Kualitasnya juga bagus Jadi kita terima kasih Sudah support di tempat kami Pak, dan kebetulan ini juga dalam bulan suci romadun ya pak Kita izin membeli telur dari pambah pak Untuk bisa kita berbagi kepada masyarakat sekitar sini yang membutuhkan gitu pak Boleh mbak, monggo Pak, sekali lagi terima kasih atas sharing pengalamannya berbudaya yang petelur ya pak ya Iya, sama-sama mbak Nanti terima kasih atas kunjungannya ke peteraan kami Mungkin kualitasnya lebih baik lagi Amin, amin Terima kasih pak Suryady atas sarannya juga pak Selamat menunaikan ibadah puasa dan sehat selalu pak Selamat menunaikan ibadah puasa ramadun Terima kasih juga pak Terima kasih juga pak